Banjirop genangi puluhan rumah warga di pesisir pantai. Puluhan rumah warga di kawasan Talake Dalam dan Wainitu terendam banjirop yang telah terjadi beberapa kali. Lantaran talut penahan ombak yang dibangun cukup rendah, sehingga air laut memenuhi kawasan pemukiman tersebut. Pantauan tim DMS Media Group di lokasi kejadian pada Jumat malam 5 Februari 2021 terpantau. Kurang lebih 20 unit rumah lebih warga RT-01 RW-05 yang terendam banjirop. Dan terlihat warga sekitar melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman, karena ketinggian air laut yang masuk ke pemukiman telah mencapai betis orang dewasa. Beneng sihasale warga RT-01 RW-05 ke lurahan Wainitu saat diwawancarai mengenai kondisi yang terjadi menjelaskan warga di sekitar Wainitu dan Talake telah terbiasa dengan kondisi air pasang seperti ini. Dan peristiwa ini bukan saja yang pertama kali terjadi, tetapi sering terjadi pada awal tahun sampai dengan tahun baru Imlek pada bulan Februari ini. Dikatakannya banjil rob ini terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Tidak terdampak parah karena tidak disertai hujan. Dirinya menambahkan jika kejadian terjadi bersamaan dengan hujan, maka kemungkinan mengakibatkan beberapa rumah akan tergenang air yang cukup tinggi dan dapat membahayakan keselamatan warga sekitar. Kondisi di sini memang sudah terbiasa dengan keharian ini, dengan jadinya air naik. Biasanya terjadi pada bulan-bulan seperti ini, seperti sekarang ini. Oleh permulaan tahun sampai nanti Februari, dan dekati tahun baru Cina, itu memang air sering naik. Tadi terjadi sekitar jam berapa, Pak? Itu dia sekitar jam 5. Tapi biasanya itu lebih tempo lagi, nanti dia sampai airnya malam hari. Banjir rob sendiri merupakan banjir yang diakibatkan oleh air laut pasang yang menggenangi daratan. Dan hal ini merupakan permasalahan yang sering terjadi di daerah pesisir pantai dalam kota Ambon, mulai dari OSM, Wainitu, Talake, hingga sampai ke kawasan Ongkoliong, Tantui Bawah, dan Pandan Kasturi. Terima kasih.